Pemirsa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati serta sejumlah tersaka lain kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dihadirkan dalam pelimpahan berkas tersangka di Kejaksoan Agung. Untuk pertama kalinya, Ferdi Sambo meminta maaf kepada orang tua Brigadir Joshua atas pembunuhan berencana yang ia lakukan. Ferdi Sambo serta Putri Candrawati tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofri Ansel Joshua Huta Barat resmi menjadi tahanan Kejaksaan Agung usai dilipahkan pejidik Bares Kripolri. Kedatangan tersangka Ferdi Sambo dijaga ketat aparat kepolisian dari Primop menggunakan kendaraan taktis. Sambbo dan Putri keluar gedung menggunakan rompi kejagung. Bantan Kadif Propamabes Polri, Ferdi Sambo bakal ditahan di Mako Brimop, sementara Putri ditahan di Rutan Salemba. Ferdi Sambo mengaku menyesal dan siap menjalani proses hukum. Sambo juga meminta maaf untuk pertama kalinya kepada orang tua Brigadir J. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. yang termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Saya tidak tahu bahasa apa. Yang dapat saya mengungkapkan perasaan dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Mako Brimop. Sidang pembunuhan Brigadir J. Rencananya akan dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai seluruh berkas tersangka dilimpahkan. Kejagung berharap agar sidang segera dikelar di PN Jakarta Selatan. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Selain Ferdis Sambo dan Putri Candrawati, Polri juga menyerahkan tersangka lain kasus pembunuhan berencana Brigadir J. yakni Baradae, Bribka RR, serta Kuat Maruf. Sejumlah tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan di kasus Brigadir J juga dilimpahkan kekejaksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.